Ya, pemirsa yang juga menjadi sorotan adalah maraknya tindak kriminal yang masih saja terjadi di awal bulan Ramadhan. Di Makassar, Sulawesi Selatan, dua orang pelaku penjamretan dibekuk petugas saat hendak menjalankan aksinya. Polisi terpaksa melumpuhkan keduanya karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Andi dan Obek, dua pelaku jamret ini tak berkutik saat petugas dari tim Suspolda, Sulawesi Selatan, menyergapnya. Kedua pemuda tersebut ditangkap saat tengah asik nongkrong di sebuah warung di Jalan Telo Baru, Makassar, Sulsel. Polisi yang berhasil meringkus tersangka langsung meminta ponsel hasil jamret yang tengah dalam penguasaan tersangka. Tersangka mengaku barang hasil curiannya disimpan di mobil salah seorang pelaku. Polisi sempat dibuat emosi lantaran tersangka atas nama Obek menolak memberikan kunci mobil kepada polisi. Dari mobil tersangka, polisi berhasil mengamankan satu unit ponsel hasil jamret. Selanjutnya, kedua tersangka digiring ke atas mobil untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbonek, Ainews melaporkan.